Halo ko friends, di soal ini diketahui titik P dan garis AB. Kemudian kita diperintahkan untuk membuat dari P garis yang sejajar dengan garis AB. Nah sebelum itu, perlu kita tahu bahwa untuk garis sejajar, dua garis yang saling sejajar adalah suatu kedudukan dua garis yang tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garis tersebut diperpanjang. Nah jadi untuk garis yang melalui titik P dan tidak memotong garis AB, maka di sini kita gambarkan, nah kurang lebih garisnya menjadi seperti ini. Nah berarti inilah garis yang melalui titik P dan sejajar dengan garis AB karena kedua garis tersebut tidak memiliki perpotongan. Dan kemudian biasanya untuk dua garis yang saling sejajar dilabangkan dengan tanda panah. Berarti kalau misalkan seperti ini, berarti ini juga kita tambahkan seperti ini. Nah ini membuktikan bahwa kedua garis tersebut saling sejajar. Kemudian untuk yang B, di sini titik P-nya ada di bawah garis AB ya. Berarti kita buat garisnya. Nah kita lihat di sini kedua garis tersebut saling sejajar ya. Dia tidak berpotongan di satu pun titik. Berarti inilah garis sejajarnya yang melalui titik P dan sejajar AB. Lalu kita buat tanda yang sama ya. Kita kira misalkan kalau di sini kita gambarkan seperti ini. Ada dua panah, berarti di sini kita bergambarkan dua panah. Ini menjelaskan bahwa kedua garis tersebut saling sejajar. Oke sekian, sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!